Koramil 171505, Batom beserta Linmas Distrik Batom berhasil menangkap dua orang anggota kelompok separatis teroris Papua, KSTP. Ngalum Kupel Pimpinan Lamek Taplau bertempat di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Selasa, tanggal 7 September 2021. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat Kampung Abu Kerom yang melihat dua orang tidak dikenal, OTK, menggunakan perahu jenis Johnson dari arah PNG menuju ke Monghem, daerah basis KSTP. Yang mengalami kerusakan di Kampung Muara. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Koramil 171505, Batom. Selanjutnya dengan menggunakan speedboat, sebanyak empat orang anggota Koramil dipimpin oleh Sertu Ari Netsen Arabia beserta beberapa pemuda dan anggota Linmas menuju ke Kampung Muara. Kemudian mereka melakukan pengepungan di pertengahan Sungai Oksib, Monghem dan berhasil menangkap dua orang anggota KSTP, yakni Yulian Urop Mebin, 36 tahun, dan Kapol Urop Mebin, 42 tahun. Kedua tersangka kemudian diamankan di Makoramil Batom untuk dilaksanakan pemeriksaan lanjutan dan dilakukan penahanan. Dari penangkapan tersebut, anggota Koramil turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya dua pucuk senjata M16 yang salah satunya dilengkapi dengan GLM, satu pucuk senjata double loop, dua pucuk senjata laras panjang rakitan. Munisi 5,56 mm, 35 butir, munisi GLM 2 butir, dua buah handphone, enam buah senjata tajam, satu buah solar cell, lima buah flash disk, satu buah bendera OPM, tiga buah bendera, buka, dua buah bendera, buka, kecil. Satu buah ketapel, satu lembar FCKK, satu buku kartu kesehatan, dua lembar tiket pesawat, satu buah buku saku, delapan buah tas, satu buah tenda payung, satu lembar kartu anggota atas nama, Yulian Urop Mebin. Dan Rem 172, PWI mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh Koramil Batom bersama masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayahnya.